Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini saya berada di Kusinara atau Kusinagar, tempat di mana Sang Buddha Parinirwana atau Mangkat. Disinilah tempat yang oleh umat Buddha sangat baik untuk digunjungi. Dan disini pula tempat di mana berbagai macam peristiwa penting terjadi. Sang Buddha disini pernah mengatakan, Ada tempat yang sangat patut digunjungi, yang ketika digunjungi oleh seseorang yang punya keyakinan, akan memberikan kebahagiaan dalam waktu yang lama. Dan tempat ini terdiri dari empat. Yang pertama adalah tempat di mana Pangeran Siddhar terlahir, yaitu di Lumpini. Yang kedua adalah tempat di mana Bodhisattva mencapai pencerahan, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, sekarang disebut Bodhgaya. Yang ketiga adalah tempat di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali, yang dikenal sebagai Dhamma Chaka Pawatana Sutta. Sekarang disebut sebagai Sarnap. Pada zaman Sang Buddha adalah Isipatana. Dan tempat yang keempat tidak lain adalah tempat di mana Sang Buddha Parinirwana atau Mangkat, yaitu di sini. Ini adalah salah satu tempat yang sangat baik untuk digunjungi oleh setiap umat Buddha yang punya keyakinan. Dan dikatakan ketika seseorang mengunjungi tempat ini dengan keyakinan, dan kebetulan dia meninggal di tempat ini karena keyakinan dia terlahir di alam surga. Itulah kenapa tempat ini juga dikatakan sebagai tempat yang penting, layak untuk digunjungi. Dan sekali lagi tempat ini adalah tempat di mana Sang Buddha Mangkat, Parinirwana. Yang dikatakan pada waktu itu beliau, Parinirwana Mangkat, atau meninggal dunia di bawah pohon Salah Gembar. Kalau kita lihat di gambar, selain ada bangunan, di depannya ada pohon. Ada dua pohon yang kelihatan dari sini, di depan bangunan yang berada di video ini. Dan sesungguhnya pohon ini adalah pohon Salah. Pohon Salah asli atau paling tidak adalah pohon Salah sejenis di mana dulu Sang Buddha Parinirwana. Mungkin kita bisa melihat secara dekat. Ya, inilah pohon Salah yang mana Sang Buddha meninggal di bawah pohon Salah. Walaupun ini bukan pohon Salah yang ada sejak zaman Sang Buddha, tetapi inilah pohon Salah sejenis yang mana Sang Buddha meninggal dunia di bawah pohon Salah seperti ini. Dan ketika Sang Buddha berbaring di bawah pohon Salah ini, sebelum meninggal dunia, banyak dewa dan juga manusia yang memberikan persembahan dengan melaporkan berbagai macam bunga. Dan bahkan pula pohon Salah Gembar dan juga pohon-pohon lainnya yang pada waktu itu bukan musim berbunga, pada waktu itu berbunga, dan bunganya menaburi tubuh Sang Buddha. Tetapi sangat menarik. Sang Buddha mengatakan bahwasannya, penghormatan terhadap beliau yang tertinggi, bukan dengan cara melaburkan bunga kepada tubuh beliau, tetapi adalah dengan mempraktikan ajaran beliau. Memperhatikan ajaran beliau, memperhatikan dhamma adalah penghormatan yang tertinggi kepada beliau. Tetapi bukan berarti memberikan penghormatan dengan cara mempersembahkan bunga, kebangian, ke altar Sang Buddha atau tempat-tempat yang berkenaan dengan Sang Buddha, itu tidak baik, itu juga baik. Karena itu juga muncul dari sebuah keyakinan. Tetapi, memberikan persembahan yang terbaik, penghormatan yang terbaik kepada beliau Sang Buddha adalah dengan cara mempraktikan ajaran beliau. Itulah nasihat Sang Buddha ketika beliau berada di tempat ini. Dan nasihat lain adalah diberikan Sang Buddha kepada murid terakhir beliau. Nah, dikatakan bahwasannya Sang Buddha memiliki banyak murid dan bahkan ketika Sang Buddha mau parinibana di tempat ini masih menerima satu murid lagi yang pada waktu itu dikenal sebagai Subada. Nah, Subada ini adalah seorang pengembara yang mendengar bahwasannya Sang Buddha ini mau parinibana di sini. Dan dia berpikir bahwa untuk bisa bertemu dengan Sang Buddha itu sangat sulit. Dalam kehidupan yang begitu lama di alam Tumimba lahir bertemu dengan Sang Buddha itu sangat-sangat sulit. Maka mendengar bahwa Sang Buddha akan parinibana pada malam itu dia datang pada Sang Buddha dan meminta pejangan dari beliau. pada saat dia datang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh siswa Sang Buddha karena Sang Buddha pada waktu itu sedang sakit dan memang malamnya akan memasuki parinibana atau meninggal. Tetapi Sang Buddha mengatakan untuk membiarkan Subada datang karena Sang Buddha tahu bahwa Subada ini memiliki batin yang matang yang akan mampu memahami apa yang beliau ajarkan. Dan dalam kesempatan tersebut Sang Buddha memberikan satu pejangan yang menarik sekali. Beliau mengatakan bahwasannya selama jalan mulia berunsur delapan masih dipraktikan oleh manusia maka dunia ini tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang mencapai kesucian baik kesucian pertama kedua, ketiga, maupun keempat. Mendengarkan pejangan demikian Subada merasa bahagia dan meminta untuk ditabiskan sebagai siswa Sang Buddha sebagai seorang biku. Sang Buddha sebenarnya mengatakan biasanya kalau ada seseorang yang berasal dari keyakinan lain ingin menjadi seorang samir atau biku harus melakukan latihan atau sikam mana selama empat bulan. Dan kalau nanti Sangga melihat dia baik dalam prakteknya maka memungkinkan untuk ditabis. Akan tetapi Subada ini justru mengatakan kalau memang demikian biarkan saya menjadi seorang sikam mana atau yang berlatih selama empat tahun. Kalau nanti setelah empat tahun para biku Sangga merasa layak saya untuk bisa ditabis silahkan ditabis. Tapi Sang Buddha juga menyampaikan bahwa terhadap orang-orang tertentu Sang Buddha akan memberikan pentabisan. Dan terhadap Subada ini yang memang memiliki batin yang matang Sang Buddha menyetujui untuk dibeli pentabisan. dan ia ditabis sebagai seorang Samnera dan sebagai seorang Biku di hari itu. Dan dia meninggalkan Sang Buddha mempraktikan praktik Dharma dengan intensif dan tidak lama kemudian mencapai kesucian arah hentai. Itulah nasihat Sang Buddha kepada Subada dan kepada kita semua bahwa praktik Jalan Mulia Penusut 8 sangat penting untuk dilakukan. Dan ini disampaikan beliau di sini di Kusinara ini. Dan di hari yang sama Sang Buddha juga menyampaikan kepada para siswa beliau yang mempertanyakan setelah beliau meninggal nanti kira-kira siapa yang akan menjadi guru bagi para siswa beliau. Sang Buddha bersabda bahwasannya setelah beliau parinibana yang menjadi guru para siswa beliau tidak lain adalah Dhamma dan Vinaya. Dhamma dan Vinaya adalah pembimbing guidance guru bagi kita semua setelah Sang Buddha parinibana. Ini juga disampaikan oleh Sang Buddha di sini di tempat ini. Ini mengingatkan kita bahwasannya sekarang kita hidup meyakini ajaran Buddha maka ajaran Buddha harusnya dijadikan sebagai guidean sebagai pembimbing kita dalam menjalankan kehidupan kita. Dan tepat sebelum beliau mangkat memasuki parinibana meninggal dunia Sang Buddha memberikan satu nasihat yang sangat penting kepada para siswa beliau. Beliau mengatakan 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 kepada para siswa beliau mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berkondisi mengalami kepadaman. Artinya bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami perubahan pasti berpisah dari kita semua. Maka ini penting sekali karena nasihat Sang Buddha kemudian dilanjutkan apamadena sampadeta maka berjuanglah maka hiduplah dengan penuh kepaspadaan. Ini adalah perintah Sang Buddha nasihat Sang Buddha bahwasannya di tengah-tengah perubahan di tengah-tengah waya dhamma sangkara kita harus hidup paspada hidup dengan apamadar without any negligence tanpa kelengahan. Kenapa? Karena pada saat kita hidup dengan kelengahan di tengah-tengah perubahan maka penderitaan yang pasti kita alami. Karena kita sebagai manusia punya habit untuk selalu menyenangi serakah dengan apa yang memberikan kesenangan dan kita selalu menolak membenci dengan apa yang tidak memberikan kesenangan. Padahal perubahan dari menyenangkan dan tidak menyenangkan adalah pasti akan datang pada kita. Oleh sebab itu di tengah-tengah perubahan di tengah-tengah hal yang pasti berubah pasti berpisah dari kita kita dinasihati oleh beliau jangan lengah hiduplah paspada agar kita bisa terbebas dari penderitaan dan tentunya hidup dengan kepaspadaan adalah hidup yang sesuai dengan damah hidup yang sesuai dengan jalan mulia berunsur delapan sesuai dengan nasihat sang Buddha mempraktikan jalan mulia berunsur delapan adalah praktik yang tertinggi yang harus dilakukan oleh manusia agar penderitaan bisa dilenyapkan pembebasan dapat realisasi inilah bapak ibu saudara saudari sekalian nasihat nasihat sang Buddha menjelang beliau parintipan di tempat ini dan ketika beliau telah memberikan nasihat kepada para siswa beliau beliau memasuki jana yaitu konsentrasi yang tinggi dari jana ke satu hingga sampai jana ke delapan dan memasuki roda sama pati pencapian kepadaman atau pencapian padamnya sanya dan bidana perasaan dan persepsi dan kembali beliau memasuki jana dari jana yang tertinggi newat sanya nasanya tanah sampai jana yang terendah yaitu jana pertama dan kembali beliau memasuki sampai jana keempat dan disitulah beliau kemudian parinibana mencapai pembebasan tertinggi dan pada saat itulah banyak makhluk-makhluk yang besar mengumandangkan berbagai macam syair yang salah satunya dikumandangkan oleh Dewa Saka yang ia mengatakan bahwasannya Aniccawata Sangkara Upadhawa Yakdamino Upadjitwanirujanti Desangbupa Samusuko disampaikan oleh Bante oleh Raja dari Alam Tawatingsa Dewa Saka mengingatkan kepada kita semua bahwasannya segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal mereka karakteristiknya adalah muncul kemudian lenyap dan setelah muncul apapun yang berkondisi pasti lenyap dan yang menarik lagi adalah yang penting lagi adalah Tesang Wupasa Masuko dan ketiga apa yang muncul dan lenyap tersebut menjadi redam itulah yang disebut sebagai kebahagiaan dan ini adalah kebahagiaan tertinggi yang tidak lain adalah Nibala demikian Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian tempat ini tempat yang sangat luar biasa tempat yang begitu sekret begitu sakral terutama bagi mereka yang punya keyakinan terhadap ajaran Buddha terhadap Buddha terhadap Sangga bahwa tempat ini adalah tempat yang memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang mengunjungi dengan penuh keyakinan semoga kita semua berbahagia semoga semua makhluk berbahagia semoga semua maju di dalam dhamma sabi sata bawan tu zuki tata semoga semua makhluk berbahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati